Halo teman-teman, selamat datang kembali kembali bersama saya Rafat di GTR Channel Nah kali ini kita akan melanjutkan game 1 Punishment guys Dan kali ini saya akan membahas mengenai Flashy Flash gue guys Kemarin itu kan gue sempat gacha 150 Tapi gue gak upload ya, hilang recordernya Kemudian gak dapet, kemudian ya gue top up lagi 150 tapi lumayan dapet yang ini kan RnD itu dapet 30 BT di situ guys Jadi gue bisa dapet Flashy Flash Dan gak dapet dari gachanya, dapet dari event Itu sakit hati banget Jadi gue lama bintang-bintang kepat ini Oke guys, kita ambil dulu Lumayan dapet 2 bintang Dan kali ini kita akan membahas mengenai Kipsek Kabuto lagi guys Nah disini gue udah mau dapet Kipsek guys Kita liat mana Oke jadi disini gue sabar ya Karena ini kan kalo tiap hari kan diskon 500 Jadi tunggu aja sampe hari terakhir Dan sekarang udah hari terakhir Gue punya udah 1682 Oke Yang kita ambil guys hari terakhir Siapa tau dapet 1 K Dia mungkin Oh gak dapet Oh gak dapet Hari terakhir aja Sial buset Oke guys Gue udah dapet Kita ambil ini Nice Bisa 8 Kalo tambah 4 berapa ya guys 1,2,3,4,40 Gue pengen ambil ini Ambil aja 1,2,3,4 Biar ini cukup Oke jadi kita buat ambil Kan Kan Satu kali aja guys Satu kali Gak sia-sia Boss Q Oke Oke 48 Satu kali 20 Oke Lumayan dapet segini Habisin aja Kita ambil yang hero guys Buat naikin si garong Beran 30 Ambil ini Sudah Kita ambil 30 lagi Oke Kita ambil chip awaking hero Emang guys Kalo gak dihabisin Habis Mantap Tapi lumayan dapet Dapetin Oke guys Kita akan naikin langsung Di sini guys Nah disini gue hoki Karena dapet Speed Speed ya Jadi bisa langsung Bisa turun ketiga Wah Belum di buka guys Ini kan gak lucu gitu kan Kalo ketekan Pedang Sony gitu Oke Nice Gue tuh pengen ngumpulin Metal Beta Tapi gak jadi guys Kata si Gibran Apa Gawart Sampai Bom Yaudah Oke 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 Jadi kita langsung aja Naikin Metal Beta Eh Metal Beta Si Asura Mode Gawart 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 Udah menunggu Untuk jadiin Keepsec Nice Udah ada Ultra Ult Kekas Gawart Gawart Di awal gue bilang Gue pengen Flashy 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 Gawart 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 ini guys, setnya itu gue pakai ini, ini guys ini setnya itu sebenarnya gini guys kenapa? karena flashy flash ini lemah banget guys di arena dia lemah banget sumpah sekali tabok kadang udah mau cut guys jadi makanya gue pakai si ini buff hp pakai hp biar dia tahan oke kita langsung aja coba di arena ya garo nih gue pakai set, sebenarnya bukan set naik sih oke ya sudah lah gue coba aja pakai set naik kan oke guys kita kasih speednya tinggi oke soalnya di arena nih rada-rada juga speednya kita gak bisa di lima empat orang depannya udah gak bisa gue lawan kayaknya ngotak buset ada go ketsunya jadi buset sumpah gigi banget sih kita lawan ini saja si Logan BP nya oh ini udah ada menang itu guys tapi gini disini gue cuma pengen tunjukin kalau kalau pakai set pakai set etek itu untuk loncsipas itu kayaknya susah guys kecuali kalau kalian build habis-habisan ya file keysnya gue ini gak build sampe gak fokus ke Hero ini pasti ini aja udah mati guys gilihat cepet bahkan matinya tuh fleksnya enggak tahu dah tapi yang jelas disini ada asuramode gue guys enggak tuh ini tapi diunangin ya enggak talkingnya kemana biasa di wadidah ketubu Oke jadi tadi tuh besoknya ah udah apa enggak kuat gitu loh itu pakai ketubu set HP aja enggak kuat ini temen bener harus dibuild habis-habisnya suara mode 1 juta Pak Oke kita skip aja jadi seperti itu guys kita coba ganti ke set naik ya kita ganti si flash-flash jadi enaknya flash-flash itu sebenarnya bukan di arena guys dia enaknya di live class sama di boss kalian nanti gue tunjukin boss gimana biar 100 apa bisa kita ganti ke set naik oke 48 itu speed dikit damat Oke 468 nah kan tapi ini sih webpage kita tapi ini speednya ainda TONKA kali ini aja ken vín enggak っと 30Z kita coba lagi guys dia set naiknya sakit banget sih kita coba di sini dia sakit banget sih emang dia sakit kalau pakai set ini darahnya udah segitu guys tapi ini shieldnya mantap kayak gini kan satu kena semua mama ekstra damage jadi enaknya lagi enggak oke selamat menikmati kalau flash-flash itu kalau ada follow up itu dia jadinya spek oke guys untuk pembahasan flash-flashnya sampai situ kita coba pakai di ini boros jadi gue pake ini boros dan ini set line up gue jadi pakai genus buat buff kemudian best team buat follow up kemudian amai buat nyerang di belakang biar hilang buff ininya borosnya zombie man jadi gue pakai kode zombie man ya oke biar nggak lama-lama kita langsung aja jadi pertama itu ulti jadi ini kan borosnya itu kenapa tiapron itu kalau misalnya nggak mati di belakang eh sakit banget yes borosnya aja karena ini bahwa dari tiga orang ini dari tiga monster ini baru buat tiga orang jadi kita harus matiin yang di belakang gue aku ya enak follow upnya kayak gitu loh om terus mati oke mati mati sudah gue kena follow up dia mati guys karena kalau nggak mati yang di belakang ini habis sekali-sekali nah ini kan kalau darahnya cuma kekurangan tetapi kalau meldanya mati juga nih darahnya cuma saya sudah sakit ini bisa 200 juta BTW gue ini server eh jadi modalnya mergai servernya guys udah mulai sepi please dev please oke mergai server mati guys kenapa enggak tambah darah ya udah sampai 100 juta 67 oh enggak full darahnya pas please biasa full kayaknya tadi gue enggak ingin enggak enggak naikin enggak ulti itu si ZM oke guys jadi mungkin cukup sekian yang jadi tadi tuh gue pengen bahas itu aja sih ks kabuto sama Flashy Flash yang belum gue bahas gue enggak ada ini sih apa mungketsu tapi kalau nanti comeback kalau bisa ku ambil guys soalnya kalau di kompoin sama karu tuh mantap tapi mungkin udah ubah meta ya nantilah tunggu aja gue gacha gyoro gyoro bt gue cuma seras tiga guys sumpah ini langsung habis gara-gara si Flashy si pirang satu nih oke guys jika kalian punya pertanyaan atau kalian punya saran silahkan kolom komen di kolom komentar jangan lupa like comment and subscribe guys oke sampai jumpa di next video bye-bye see you in the next video bye-bye bye-bye